Untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dengan warga masyarakat, Bupati Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta lakukan kunjungan ke lembaga dan organisasi kepemudaan, diantaranya ke Gedung MTA Cabang Wonosari. Bupati Gunung Kidul periode 2021-2024 melakukan kunjungan kerja kepada pengurus lembaga keagamaan di Gedung MTA Cabang Wonosari, Pakil Rejo, Piaman, Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada selasa kemarin. Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dihadiri oleh sejumlah pimpinan cabang dan koordinator MTA, meliputi SAR, Satgas, Pemuda, Askomta, Bankom, dan Relawan. Menurut Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanto, Selaturrohim ini bertujuan untuk menjalin nuhwa Islamnya dengan warga MTA, sehingga bisa menciptakan hubungan baik dengan pemerintah. Sama dengan saudara-saudara saya di MTA. Saya berharap dengan silaturahmi seperti ini akan menguatkan kita bersama bisa membangun sebuah ukuah isamnya khususnya di Gunung Kidul. Harapan saya juga kepada saudara-saudara MTA untuk bisa membangun komunitasnya dengan baik dan tetap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Menurut koordinator MTA Gunung Kidul, Jumbati, pihaknya dan warga MTA menyambut baik kunjungan ini, khususnya dalam memberikan dukungan dakwah MTA di wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sangat senang sekali, karena bisa koordinasi dengan pemerintah daerah terkait katanya dengan dakwah majelis tafsir Al-Quran yang ada di Gunung Kidul ini. Beliau menyampaikan, memberikan dukungan dan mingguan saran bahwa tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya dakwah di Gunung Kidul ini, terutama dakwah teruntah pengetahuan agama Islam, sehingga untuk bisa mengangkat ataupun meningkatkan ketakwaan dan keimanan khususnya umat muslim yang ada di Gunung Kidul ini. Pihaknya juga berharap kedepannya dakwah MTA bisa semakin meningkat dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kontributor Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, melaporkan.